Pilihan yang sulit 43. Selesai makan mereka tidak langsung pulang menanti suara merdu muazin mengumandangkan azan salat maghrib. Menjalankan kewajiban lebih dulu di musala yang disediakan pihak restoran barulah setelah itu keduanya melanjutkan kembali menghabiskan waktu berdua. Mereka hanya mengelilingi kota tidak tentu arah jika ada yang membuat istrinya tertarik akan berhenti membeli sesuatu atau hanya sekedar beristirahat. Keduanya sudah banyak sekali memborong beberapa makanan pinggir jalan untuk dibawanya ke hotel tempat mereka menginap. Sesekali Salsa menemok gawai yang sepi tidak ada sama sekali pesan dari ibu maupun saudaranya yang lain. Diletakkan asal kembali gawai tersebut di dekat beberapa makanan yang tadi dibelinya sebelum meraih selimut untuk mengurangi rasa dingin dari embusan angin yang menyerang. Sa, kapan-kapan kita ajak semua liburan gimana? Kemana? Tanyanya mendongar dengan wajah menahan mual yang barusan muncul. Terserah. Kamu mau kemana? Kalau ke pantai gimana? Kita lama tidak ke pantai. Tapi kayaknya nunggu Aska agak gedean dikit. Sarannya dengan intonasi lambat. Perut terasa diaduk-aduk. Tambah menjadi jadi saat dibuat berbicara. Masih lama dong. Tawa Faiz pecah. Dalam waktu dekat ini. Sa, ya gimana? Masak bafanya ditinggal. Serga salsa yang mulai duduk tidak tenang. Didongakkan wajah salsa agar bisa menatap langsung mata wanitanya meminta pendapat. Gimana? Kalau kita dulu saja. Kemana gitu? Kamu mau kemana? Bukannya mendapat jawaban yang ada wajah istrinya berkeringat pucat seperti, Kenapa? Sa, kenapa kayak gitu? Mau pingsan lagi, kan? Tarik nafas lagi. Sa, kenapa? Faiz kaget ternyata bukan pingsan. Melainkan berusaha kabur mendorong lengan berlari meninggalkannya sendiri di balkon. Khawatir terjadi apa-apa. Lantas diikuti istrinya yang terus mengeluarkan semua makanan kekloasteris set hingga badannya bergetar. Sa, kamu gak papa? Kamu hamil? Terpaksa malam itu juga Faiz memboyong lagi istri kembali ke rumah mertua setelah kejadian yang tidak diinginkan terjadi gagal menghabiskan malam romantis. Ia memesan taksi online untuk membawa mereka pulang tidak mungkin berkendara lagi naik motor dengan kondisi salsa seperti ini. Masalah motor kesayangan gampang biar besok Ali yang mengurus. Pasti pria itu bisa diandalkan tanpa harus didekte terlebih dulu. Padahal ia sudah berusaha membaluri seluruh badan dengan minyak tapi tetap saja angin tidak kunjung pulang. Pijat pun sudah. Apalagi minum obat. Ia diminta untuk mengerok punggung menggunakan koin tapi inilah kelemahan Faiz. Sama sekali tidak bisa. Loh, Sa, katanya mau pulang sampai pagi ini baru jam berapa sudah pulang. Pak Hamdi yang membukakan pintu kaget putrinya yang tadi pamit mau jalan berdua sama menantu sudah nongol saja di depan pintu. Salsa masuk angin. Yah. Tawa Aris di depan televisi menggelegar mendengar pengakuan ipar sampai tepukan istri melayang di paha padahal darah sendiri juga tidak bisa mengerem tawanya yang pelan. Puas banget mas Aris ketawanya. Kelu adik perempuan tidak terima. Ris, keponakanmu nanti bangun. Bu Fani cepat-cepat keluar kamar memperingatkan anak lelaki sebelum kedua cucu kesayangan bangun. Loh, Sa, darah berlalu ke dapur membuatkan satu ceret kecil teh panas untuk mereka semua. Salsa yang baru sampai langsung mendeasteriskap kaki kakak perempuan yang sedang berselonjor kaki di kasur depan televisi menimang anak lelakinya. Gara-gara si abang putranya membik kaget merajuk tidurnya terganggu. Sudah tahu lagi Mi Asteris meluk keponakan tawanya sama sekali tidak dikontrol. Main gas saja. Kenapa? Masuk angin. Kerokin mbak. Mbak kamu kok suruh ngeroki. Bergerak saja kesusahan. Fanya tertawa melihat adiknya mengerucutkan bibir lantas dia cakut salsa gemas. Ayo di kamar ibu. Ibu pijat. Dituntun anak bungsu beliau mengajak masuk ke dalam kamar. Tidak etis rasanya jika diobati di ruang keluarga seperti ini. Tidak butuh waktu lama tangan ajaib ibunya mampu melemaskan badan yang kaku menahan mual. Eh, mau ngapain? Cucuku jangan dibawa. Sudah sana. Sebenarnya ia rindu sekali sama bayi kecilnya meski baru beberapa jam tidak bersua akan tetapi bidadari tak bersayapnya tidak mengizinkan membawa cucu dari rumah ini kembali ke kamarnya. Seminggu kemudian. Di hari yang sama dua pria yang bikin rusuh sudah nongol bersama. Kali ini Bima tidak lagi merajuk justru menunjukkan taring untuk melawan saingannya. Namun sayang, kedatangannya kali ini tidak akan disambut pujaan hati melainkan mantan mertua dan disusul dia di belakang memperlihatkan senyum sinis ke arahnya. Masuk Bim. Perintah beliau mempersilahkan masuk setelah membuang nafas menyadari tamu yang sudah sejam lalu bertamu tidak kunjung pamit pulang mengekori terus hingga beliau kembali ke tempat duduk semula. Bima tidak memedulikan tatapan itu. Ia hanya ingin bertemu putra lelakinya karena tahu fanya hari ini tidak akan menemui. Dibiarkan kedua tamu beliau memasuki rumah hingga ruang keluarga di mana Aska sudah terbangun dari tidur karena ulah ayah kandungnya yang mengusik mengganggu tidur. Paham di hanya mengawasi dari jauh melihat persaingan keduanya. Di mana tangan saling menam asteris parlengan masing-masing melarang memegang bayi lelaki mereka. Jangan pegang-pegang. Tanganmu penuh kuman. Enak saja. Aku sudah cuci tangan kaki di depan ya. Kamu gak berhak melarangku menggendong putraku. Plak. Sudah dibilangi. Jangan digendong. Aku juga ingin bermain bersama Aska. Lihat. Wajah kami sama. Ganteng kan. Kamu itu kalau pegang yang halus. Ditampik tangan si ayah kandung agar tidak lagi mengusik bayinya lantas di beasteris lay halus lengan yang tadi sempat ditahan gemas farel. Memang sejatinya farel agak sedikit berusak-berusuk saat bermain bersama putranya karena terlalu gemas. Banding terbalik dengan bima yang lebih lembut di setiap sentuh asteris Han. Kasih Han kan gak bisa gerak. Kulit Aska itu masih sensitif. Tuh kan. Kamu sih. Membikkan dia. Kalau merajuk mirip sekali dengan fanya. Seloro farel menertawakan putranya.